Intro Pemda Lombok Utara terus berbenah dan membangun infrastruktur yang sudah rusak oleh gempa sejak Juli 2018 lalu. Infrastruktur seperti dermaga akan dibangun di Gili Terawangan dan Gili Menuh lantaran melihat wisatawan yang turun dari kapal atau boot langsung di bibir pantai. Untuk Gili Terawangan sendiri, dermaga baru akan dibangun di belakang atau di sebelah barat. Hal ini untuk mengurai wisatawan sehingga tidak menumpuk di depan atau sebelah timur dan bisa menikmati alam Gili Terawangan di sebelah barat. Sedangkan untuk Gili Menuh akan dibangun baru karena belum memiliki dermaga. Untuk pembangunan dermaga tersebut, Pemda Lombok Utara akan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Selain itu juga dalam pembangunan dan pengembalian pariwisata Lombok Utara, promosi tersebut dilakukan Pemda baik dengan penggiat pariwisata daerah maupun internasional. Satu hal yang perlu menjadi kesyukuran kita, bahwa pemerintah itu merencanakan pembangunan JT ini. Tetapi saat ini ada intervensi dari pihak swasta, intervensi dari maka yang positif, yaitu kontribusi dari swasta untuk membangun JT ini. Nah ini menurut saya langkah baru atau langkah yang sangat baik dalam akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, GAT TV Terima kasih telah menonton!